Hie Jin menanyakan sekali lagi pada Dusik apakah benar-benar gak terjadi sesuatu di antara mereka Lalu Dusik menjawab gak terjadi sesuatu Ternyata Dusik mengalami trauma sesuatu karena dia pergi ke psikolog Ketika dia mengalami mimpi buruk itu pas Hie Jin ada di sebelahnya Terima kasih telah menonton! Hie Jin kesel sama Dusik karena Dusik tidak mau mengakui bahwa mereka berdua pada malam sebelumnya ciuman Dan dia juga masih menyangkal perasaannya kepada Dusik Hie Jin berkata kalau dia gak mau berurusan lagi dengan Dusik Besoknya ketika Hie Jin mau mesen kopi dia gak mau yang membuat kopinya adalah Dusik Dia maunya yang membuat adalah Chun Jae Dan disini juga terlihat kalau Hie Jin menghindari melihat Dusik Karena dia masih kesel sama Dusik Dia juga bilang kepada Dusik agar tidak mencampuri urusannya lagi Dusik datang ke kliniknya Hie Jin Ketika dia periksa sama Hie Jin Dia malah dengan santainya menyampaikan keluhannya Keluhannya itu tentang hubungan mereka berdua Khususnya ciuman yang udah terjadi di malam sebelumnya Dusik pun mengatakan bahwa dia sengaja pura-pura gak ingat Karena dia yakin kalau misalkan dia ceritakan ke Hie Jin Maka Hie Jin bakal menghindari dia Setelah itu tiba-tiba aja di grup gosip Gong Jin Langsung tersebar foto Dusik bersama perempuan lain Kemudian temannya Hie Jin langsung memberitahukannya kepada Hie Jin Dan melihat itu ekspresi Hie Jin seperti kesal Di sisi lain para grup gosip mengikuti Dan mengambil foto-foto kegiatannya Dusik dengan si perempuan lain Setelah itu Sung Hyun dikirain pencuri sama si nenek Gamri Dan hampir dipukulin Pas Dusik datang kesana ternyata mereka saling kenal Kemudian nenek Gamri meminta maaf Atas kejadian yang sudah terjadi Dan dia pun memberikan makanan kepada Sung Hyun Kemudian pada malam harinya Juri datang ke rumahnya Hie Jin Dia berkata dia mau belajar bahasa Inggris Tapi ternyata enggak Dia bohong karena dia kabur dari rumahnya dia Karena enggak dibolehin pasang behel Dia ternyata kesana sambil membawa berangkas uang ayahnya dia Kemudian Dusik mencari dia kesana Dan awalnya Hie Jin berkata tidak ada juri Tapi ternyata Dusik tahu Kalau juri ada di dalam Kemudian dia ke dalam Dan memaksa juri untuk segera pulang Karena ayahnya khawatir sama dia Tapi juri enggak mau Lalu dia masuk ke kamar Hie Jin Dan mengunci pintu Hie Jin membiarkan juri untuk menginap disana Lalu juri pun bercerita tentang orang tuanya kepada Hie Jin Ternyata ibu dia meninggal ketika melahirkannya Dan dia pun disalahkan atas itu oleh neneknya dia Dan mereka berdua pun semakin dekat Karena mereka mempunyai hobi yang sama Besoknya Hie Jin melihat Dusik sama perempuan yang sama Ketika mereka lagi ada pertemuan di desa Disini kelihatan Kalau Hie Jin itu masih bete banget sama Dusik Temannya Hie Jin nyempil Biar bisa dekat sama Yun Chul Hie Jin mengatakan kepada warga Bahwa dia kesal Karena mereka udah mencoba menjodohkan dia sama Dusik Bahkan rumor-rumor yang aneh Dia pergi karena ngambek Dan diberhentikan sama Dusik Dusik mencoba menjelaskan kepada Hie Jin soal itu Alih-alih mereka berdua berbaikan Mereka malah makin memanas Jadi Hie Jin dan juga Dusik malah berantem Setelah itu karena Dusik juga kesal sama Hie Jin Akhirnya dia pergi meninggalkan Hie Jin Ia mengembalikan payungnya Hie Jin Pada saat persiapan hari festival Temannya Hie Jin datang kesana Cuma pengen jumpa Yun Chul Pada saat itu dia menanyakan Dimana Yun Chul bertugas Dan disini pun ternyata Hie Jin dan juga Dusik Nggak saling sapa Ketika festivalnya akhirnya dimulai pada malam hari Dan dibuka dengan penampilan dari Chun Jai Dengan penampilan yang sangat spektakuler sekali Dan semua orang yang melihatnya pun seneng Dan disusul sama penampilan dari Choi Gem Yang ternyata istrinya malah malu suaminya nampil gitu Setelah itu juga ada penampilan dari nenek-nenek Mereka juga menampilkan penampilan yang luar biasa Dan juga menghibur penonton disana Disela-sela itu Dusik mau nggak mau ngobrol sama Hie Jin Meminta bantuan Karena juri kakinya luka Setelah dicek sama Hie Jin Kayaknya juri nggak bisa tampil Tapi gimana pun ceritanya Juri pengen banget tampil Karena dia pengen hadiahnya untuk masang behel Setelah itu mereka mencari cara Agar juri bisa tampil Alhasil Mereka menyuruh juri bernyanyi sambil duduk Kemudian Dusik dan Hie Jin Yang menjadi dansernya Walaupun sebenarnya mereka kaku banget Ternyata walaupun gitu Penampilan mereka cukup menghibur penonton di festival tersebut Dan yang paling mencengangkan adalah penampilan dari Bora Yang ternyata suara dia itu bagus banget Dan semua orang terdiam Mendengar suara indahnya Bora Termasuk kedua orang tuanya Ketika pengumuman siapakah pemenangnya Dan ternyata yang menang itu adalah Bora Sedangkan Hie Jin Dusik dan juga juri Mereka mendapatkan juara kedua Walaupun sebenarnya itu nggak cukup Untuk memasang behel Kemudian Hie Jin mengatakan kepada juri Bahwa hadiahnya bisa menjadi uang muka Ketika dia ingin masang behel Dan dia bisa melunasinya ketika dia sudah dewasa nanti Juri pun senang banget dengan penawaran yang dikasih sama Hie Jin Setelah itu ada penampilan khusus yang tak terduga Ternyata ada penampilan idol yang disukai sama juri dan juga Hie Jin Mereka berdua pun senang terharu Melihat penampilan idol kesukaan mereka berdua Setelah selesai Juri suka banget sama yang namanya Juni Lalu dia langsung mengejar Juni Dibantu sama ayahnya dia Demi bertemu Juni Alhasil dia bertemu Juni Juni mengatakan bahwa dia pernah melihat juri Ketika mereka makan di cafe juri Juni mengatakan bahwa dia menyukai senyumnya juri Karena gigi gingsulnya dia Karena itulah Dia gak jadi memasang behelnya Karena Juni sudah memuji gigi gingsulnya Kemudian Hie Jin ditemui sama Dusik Disini Hie Jin mengatakan Bahwa jangan pegang-pegang kepalanya Nanti orang bisa salah paham Ketika mereka lagi ngobrol berdua Tiba-tiba aja ada pesta kembang api Ketika lagi asiknya Dusik kesenggol orang dan hampir jatuh ke laut Tapi untung aja Sung Hyun menyelamatkan Dusik Itulah pertemuan kembali Antara Hie Jin dan juga Sung Hyun Kemudian kita diperlihatkan Ternyata ketika SMA Dusik dan juga Hie Jin pernah bertemu secara tidak sengaja Dimana ketika Hie Jin mau membeli susu Uangnya kurang 100 won Lalu ditambahin sama Dusik Alhasil dia bisa menikmati susu tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!